Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya apa kabar teman-teman hari ini semoga selalu sehat dan dibeli kelancaran dan serta kemudahan untuk teman-teman yang baru sekolah dan baru bekerja dan kuliah semoga selalu sehat tetap jaga kesehatan patuhi protokol di era pandemi ini ya kita akan kembali mereview rute update ya ini rute update dari def2 karya dari tren al atau dari Mas Af Af Asfa Muhammad Hatta ya yaitu rute yaitu def2 ya ini dulu relasinya adalah padang pulau air sampai dengan stasiun Duku dan Bandara Internasional Minangkabu dan di video kali hari ini saya akan mereview mereview update-annya ya yaitu di versi 1.5 ya yaitu rute ini diperpanjang sampai Indarun sampai stasiun Bukit Putus ya yang dimana dua stasiun itu adalah stasiun untuk kereta api semen padang dan kereta api ketel semen ya kita review sedikit karena ini juga sangat detil ya rutanya ya di versi 1.0 sampai 1.5 itu sangat beda ya di versi ini semakin real ya kita lihat perubahan pertama di rute ini adalah di bagian rail ya di bagian rail ini sangat detail dan memakai objek dari pasuruan area yang punyanya siapa dulu itu namanya, saya lupa ya tolong di koreksi ya teman-teman, kalau tahu mohon di koreksi ini adalah stasiun padang yang berada di div 2 oke, sumatra barat yang ke kanan itu ke arah pulau air yang ke kiri itu arah bukit putus indarun, sampai dengan panjang panjang ya kalau tidak salah kalau salah tolong di koreksi ya karena saya bukan orang sumatra barat saya itu orang jawa tengah kita review sampai bukit putus ya dan ini ada objeknya cukup detail dan real dan sangat ringan ini ingat ini cuma support untuk ts android saja bukan ts pc ya mungkin nanti ts pc nya bisa di konfirmasi ke depan ya bisa di nantikan ya ini objeknya cukup ringan dan sangat real ya untuk kelas android 4 ke bawah sangat bagus nih ada pcl dan disangat ini sangat rekomendasi banget ini ada jembatan jembatannya dibuat seperti asli jadi jembatan ini tuh ciri khas jembatan dulu ya tempoh dulu ya jembatan jembatannya kayak jembatan serayu tapi kecil ini objeknya dibuat detail banget itu ada sung dan ada sungai ada jalan ini panjang ini ini juga ada track map ya itu kalau keretanya nginjak ini nanti suaranya glek 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 gitu loh jadi ciri khasnya ciri khas dari jembatan itu kalau kereta lewat itu kan suaranya dada 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 anjur lagi dan ada ada pcl ada palang pintu dan ada sungai lagi pemandangannya juga entang ini saya objeknya ini ringan jadi fokusnya cuman di sebelah kanan kiri objeknya jaril ya nggak lebih Hai tapi juga suka bagus ini ada stasiun ini sinyal masuk wu di buatin dibuatin pembatas juga ya Oh ada percabangan kanan-kiri nyata tiada wesel mana dulu kanan atau kiri ya kanan dulu aja ya ini ada spur baduk Hai ini mana ini kok bukit putus Oh ini bukit putusnya ya bukit putus ini stasiun bukit putus yaitu untuk kereta api barang ini tapi barang mau juga besar stasiunnya ya yang plasemenya besar ini ini ada palang kereta api wah ada juga rumah sinyal ini kemana ini kebarat kita review dulu ada peti kemas habis terus ya terus kayaknya mau masuk pabri ini cek patah apa namanya ini oh patu bara telubayur roya ini penambangan batu bara ini batu bara telubayur cek Sumatera Barat ya Oh disini ya ini masih aktif atau tanda ini saya juga kurang paham ya kayak masih aktif ini masih aktif teman-teman yang tahu komen ya karena saya nggak paham ini kita lanjut lagi oh ini Oh ini ya batu bara Oh iya ini batu bara ini Oh ternyata panjang juga ya sampai mana Oh sampai situ ini sama kedel ini kayaknya Oh iya sama kedel hai 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 sangat rekomendasi banget ini ya ya kita mencuri ke kanan nih segitiga pembalik ya ini untuk puter lock-nya Hai semboyan atau PCL PCL dan ini juga objek yang merah-merah ini kan juga sama kalau keretanya menikung itu cicit cicit ya ini batas langsir ada semboyan teman-teman lagi ada jalan layang di atas ini jalan apa ya namanya teman-teman yang tahu komen ya tempatan Hai tempatan dan ada sawah mantap hijau sekali ya khas banget Indonesia ada tempat PCL ini bagus banget ini bagus ini mencuri sangat rekomendasi yang ppc lagi ada tumbuhan real ini juga sangat detail ya ini jalannya juga sangat besar ini jalan kecil tapi ada PCL nya lanjut lagi ini namanya gonsol Oh iya ini namanya gonsol ini gonsol real gonsol kalau sarana minjek ini nanti bisa mencuri cicit nih ada pjl pjl ada sawah hijau khas Indonesia Buminusantara ya komen teman-teman wajib punya rute ini ya karena ini rutanya bagus ini jalurnya untuk keretapi si binaung ya Hai objek-objeknya rapi banget rapi memen mas hafs asfaya semoga amat afsa ini sangat uh detailnya harganya juga cukup murah tapi bukan murahan tapi ini rute detail wadah ada pipanya juga ada jalan mantap mantap sekali ya penuh dengan hijau wow mantap ada pipa lagi pipa apa ya ini ya pipa pertamina bagaimana ya ada jagung ya tanaman jagung penghasil jagung ternyata ya ada jagung ya inilah stasiun mana ini ada kereta stabling keret pauh lima pauh lima ya ini sebenarnya adalah tempat perhentian terminus sementara kereta api si binaung ya Sumatera yaitu lihat objeknya ada apa aja ada palang kereta ya si minau Oh ini akhir rutanya ini ya kita lihat lagi aja objeknya apa yang berubah di petak anu ya petak padang sampai stasiun duku atau stasiun bandara internasional minakabu kita lihat ya inilah bandara internasional minakabu kita lihat tidak ada perubahannya cuman ada realnya aja yang berubah pakai real yang baru ini bandaranya besar ya dasarnya sentral di Sumatera Barat ada PCL ini kapan-kapan saya akan dinas pakai kereta api ini itu ya KRD biru itu ya eh apa biru hijau aduh astovir walatin sakit kenapa ini saatnya ya ini viewnya paling bagus ya bandara itu kita lihat perubahannya cuman di real ya tapi objeknya tidak berubah malah lebih bagus ya karena realnya lebih real ya ya inilah update dari rute dari tren sal ya yaitu dari stasiun padang duku bandar internasional minakabu dan di update ke paung lima bukit putus teluk bayur ya ya terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyebutan semboyan atau tempat salah mohon koreksinya ya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo kereta api indonesia ya 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 ya